Halo geng, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini mari kita bahas film pendek yang merupakan cerita awal dari game Ghost Recon Future Soldier. Menceritakan tentang pasukan elit Amerika Serikat yang ditugaskan untuk menyelamatkan dunia dari kiamat nuklir. Ceritanya berawal di Rusia nih, bermula ketika seorang supir truk bernama Dimitri disewa oleh tentara Amerika Serikat bernama Kapten Ghost untuk mengantarkannya masuk ke zona terlarang militer. Sementara Kapten Ghost sedang menyusup ke zona terlarang militer, anak buahnya mengintai dari atas bukit yang dipenuhi semak rimbun. Bermodal sniper canggih, ia terus mengawasi jalanan untuk memantau keadaan. Ketika sebentar lagi truk milik Dimitri akan memasuki zona terlarang militer, tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh tentara Rusia yang berjaga. Sontak saja, Kapten Ghost dengan tenang mempersiapkan pistol untuk berjaga-jaga. Sedangkan Dimitri sendiri turun dari mobil karena ia diperintahkan oleh para tentara Rusia ini untuk membuka bagasi truknya. Dan ketika dibuka... Yoi, dua anak buah Kapten Ghost yang bersembunyi di belakang melancarkan serangan. Seketika tentara Rusia tersebut tewas tanpa perlawanan. Melihat sergapan ini, Dimitri yang ketakutan kembali diperintahkan Kapten Ghost untuk melanjutkan perjalanan sampai tujuan. Dan inilah Ghost Recon Alpha. Sesampainya di tujuan mereka, Kapten Ghost bersama tim Alpha yang beranggotakan Tertikei, Pepper, dan Cook. Segera menyusun siasat untuk meringkus target misi mereka ini, yaitu dua mafia Rusia bernama Sokolov dan Shevchenko. Bermudal drone canggih, tim Alpha pun beraksi mengintai lokasi dengan senyap. Bermudal drone canggih, tim Alpha pun berapa. It's up. Sokolov is in the house. Roger there. Singkatnya, pertemuan bisnis antara Sokolov dan Shevchenko akhirnya terjadi, geng Namun anehnya, Shevchenko yang baru tiba tak kunjung keluar dari mobilnya Justru ia malah sibuk video call dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa ia membutuhkan paketnya segera Merasa diremehkan karena Shevchenko tak kunjung keluar dari mobilnya, Sokolov pun kesal dan hampir saja bisnis ini gagal Untungnya, si wanita yang tengah video call dengan Shevchenko memerintahkannya untuk segera berbisnis dalam waktu 10 menit saja Sebab jika waktu habis, seluruh area tersebut akan dilenyapkan Turunlah Shevchenko dari mobil dan ia segera berbisnis dengan Sokolov Namun ketika mobil bok dibuka, tiba-tiba alat komunikasi tim Alfa terganggu oleh gelombang radiasi dari barang dagangan dua mafia ini Setelah diamati lebih lanjut menggunakan drone, ternyata barang dagangan dua mafia Rusia tersebut yaitu enam hulu ledak nuklir Singkatnya transaksi pun terjadi dan Shevchenko segera mengaktifkan enam hulu ledak tersebut Tidak mau kehilangan waktu, tim Alfa pun menyerang Akibatnya Shevchenko pun tewas di tempat Mengira bahwa serangan tersebut adalah ulah Sokolov, maka terjadilah salah paham dan baku tembak terjadi antara dua kubu mafia Rusia ini Dan dalam baku tembak tersebut, Sokolov juga berhasil dilumpuhkan oleh tim Alfa Begitu juga para mafia yang tersisa geng Disitulah Kapten Goh segera memerintahkan hacker mereka yaitu Cook untuk menonaktifkan enam hulu ledak nuklir tadi Namun ketika tim Alfa tengah serius berjaga melindungi Cook, tiba-tiba serangan musuh datang Mengejutkannya, pasukan musuh datang bersama sebuah robot perang canggih yang amat sulit ditaklukkan Terjadilah baku tembak tak seimbang antara tim Alfa dan tentara musuh geng Dalam situasi genting ini, seputan saja Kapten Goh memerintahkan Tertikei untuk menggiring robot tersebut ke kanal terdekat Sedangkan dirinya sendiri akan segera menyusul dengan membajak tank lawan Sementara Pepper ditugaskan untuk melindungi Cook yang tengah sibuk menonaktifkan hulu ledak nuklir Namun sayangnya dalam baku tembak ini, Cook pun gugur oleh serangan musuh Situasi pun makin rumit ketika drone mereka juga ikut hancur oleh serangan lawan Disinilah Pepper terpaksa meninggalkan Cook yang gugur dan menaruh granat pada jasa temannya itu Dengan tujuan agar identitas Cook nanti tak bisa terlacak lagi Di sisi lain, Tertikei yang sibuk mengalihkan perhatian robot tempur lawan malah kena apes kali ini Dan hampir saja ia terjatuh ke dalam kanal Ketika Tertikei hampir diesekusi oleh si robot musuh Disitulah Kapten Ghost datang tepat waktu dengan tank curianya itu Sukses menghancurkan robot tempur lawan, singkatnya tim Alpha juga berhasil membantai tentara musuh Namun ketika mereka kembali untuk menonaktifkan 6 hulu ledak nuklir tadi Tadi sangka, Bog berisi hulu ledak tersebut berhasil dicuri musuh menggunakan helikopter Dan disinilah cerita pun bersambung pada kisah gamenya ya Yaitu Ghost Recon Future Soldier Jika kalian masih penasaran dan ingin melanjutkan kisah film ini Maka tulis di kolom komentar ya Dengan menuliskan lanjut bang Nanti mungkin bisa saya upayakan ya Namun jika nggak ada yang request Yaudah sih, bersambung aja Oke, bye-bye